hai oke penggemar IT dan penggemar cyber semua dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat selalu ketemu lagi dengan saya disini Hanky Lodwig sebelum kita masuk ke Hai try hack me kita yang di advance cyber advance of cyber 2023 saya mau nyampaikan sesuatu karena ada kemarin yang komen di YouTube channel saya mengatakan karena saya sih sebenarnya lagi mempelajarin yang di 2022 dan website guys di 2023 jadi tidak boleh untuk spoiler di 2023 nya tapi nggak apa-apa karena saya merasa kayaknya udah fail di 2003-2003 di site guys jadi kita langsung aja masuk ke advance of cyber di 2023 eh sebenarnya di 2023 ini saya sudah mengerjakan itu sampai ke tas 13 di day 7 karena kemarin Sabtu eh saya tidak live dan saya minggu juga nggak live dan hari ini ada tiga misi yang belum selesai kita kerjakan Oke misi kita kali ini akan mengerjakan advent of cyber 2023 di this forensic have a holy jolly bite tas 14 kita copy di sini dan kita coba start tempat dan mesin kita tambahkan eh Hai Ritmi kita aneh di tas 13-13 sudah ada jadi saya lanjutkan ke tas 14 kita coba bermain di tas 14 yang mana D8 dis forensic jadi kali ini sepertinya kita akan melakukan forensic terhadap di smart kita kita langsung lihat aja jolibat pertama saya mau coba ambil semua misinya misinya di ini di Oh ini nanti kita coba ikutin aja ini filmnya dia semangin si day of ini tinggal ngikutin aja nah pertanyaan-pertanyaannya disini kita tahu what is the malware waktu ini kita bermain dengan malware di situ server communication apa di situ ya lupa kita catat aja dulu disini pertanyaannya Hai what is the file inside the deleted zip archive Oke nah ini forensik ini kita bisa melihat apa file yang sudah dihapus sama dia dan what is the flag hidden in the one of deleted png file waktu ada ada satu file png juga yang sudah dihapus kita harus cek flag di dalam itu dan what is the SHA1 has of the physical drive and forensic image weh kita harus dicek nanti hasilnya kayaknya kita ada physical drive nya nih kita pastikan terus oke terus ininya no answer needed ini semacam untuk ngasih tahu kalau ini dia ada room ini coba masuk nanti ketika di room ini nanti kita coba buka ya dia ternyata sudah yang untuk sih subscribe channel sumber bayar nih disini disini nah jadi jangan lupa untuk di klik support saya supaya kita bisa bermain di sini nanti kalau ada yang berbayar-berbayar dengan anda mensupport saya semoga mudahan kita bisa bekerja bersama Oke bermain bersama saya akan share selalu karena saya butuh support dari anda untuk bisa untuk subscription supaya dapat cuan Oke sekali lagi kita coba update dan kita bikin no answer needed yang terakhir ini ya apakah itu malware c2 server servernya ya what is the file inside the detail belated zip Oke nah kita coba lihat dari awal Hai D8 Mari kita copy ininya Hai muncul nggak bisa di ini ya ini saya nggak bisa di klik ya Hai di 2022 bisa di klik klik kita kira pakai ini aja ya hai 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 oke dapat klik here to watch the walkthrough video sepertinya sudah ada yang bikin video walkthrough nya drama unfold dari best festival company artificial mercero ya bababla lanjut aja Mari kita mulai dengan virtual mesin yang ada pada split print film Hai eh start the machine button upper right section Oke dah kita restartnya ada ip-nya nanda dan the blue use the blue snow split view button on the top right Oke alternatively using credential below you connect to VM via RDP please allow the machine at least four minutes to fully deploy before track Oke jadi disuruh eh eh RDP Oke kita bikin RDP ada RDP saya ada ya Oh kalau RDP nya di port 10 ini saya harus eh konek ke VPN nya mereka dong karena IP 10 itu biasanya internal dan cuma bisa dicara ke VPN nah supaya private virtual network jadi supaya lan di dalam satu lanan IT tahu lan itulah istilahnya ya dalam biar dia jadi local area network jadi saya harus VPN ke server THM nah saya sudah ada Open VPN nya ini jadi saya bisa tinggal Open VPN saya pakai Open VPN Anesthesis Anesthesis above nah kita coba saya masuk saya dan kita coba dia apakah terkonek nah untuk membuktikan dia sudah terkonek atau tidak biasanya kita di atas ini kan masih akses mesinnya masih belum konek masih merah nih ya Nah begitu kita refresh nantinya dia akan hijau dan mendapatkan IP kita berapa nah kalau udah hijau kayak gini berapa kita sudah dapat nah di RDP ini di mana dia cung 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 Hai kok begini ah sama ya Oke apa di WP saya lama ya nah dia sudah ngasih kredensial ke kita yaitu analis AOC ini password nah kita bisa RDP katanya RDP itu apa remote desktop protokol jadi kita bisa pakai remote desktop ke server mereka Oke karena dia butuh beberapa lama untuk ini jadi kita coba remote aja sementara kita baca-baca saya nanti kita coba tambahin PC Hai bisnisnya misalnya teh apa nih Oh ini kita bikin bisnisnya ya Oke user account Hai ad-user account Hai usernamenya itu si analis password Hai passwordnya itu AOC 2003 jangan lupa tanda serunya ya Hai nah kalau tanda serunya ini dia terlihat opsional kita at Hai display device Oke apa nih Hai yang kilo diserai unlock Oke apa-apa saya pakai ini aja ya hai 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 di cancel kan aja nih ngapain pakai-pakai password kesininya Hai Oke dan kita coba eh mana dia kok enggak ada dikasih harusnya sih tahu dia ini apa Hai kok enggak ada untuk Hai coba itu deh hai 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 kenapa dia nggak bisa ini ya harusnya dia tahu dong ini eh IP berapa kalau nggak ada IPnya dia ini kita bikin sebagai namanya aja Hai konek tuh anadmin session reconnect if the connection profit Oke kita coba save dan kita coba double-double klik here dan connecting konfigurating remote IC semudah-mudahan Oke continue saja Hai dan mudah-mudahan kita bisa dapat remote ke Hai si Hai Oh kita dapat remotnya ya Nenak jadi inilah sepertinya Oh Hai mesin terakhirnya saya mau coba print screen sebagai background kita nanti di YouTube channel saya lihat sebelum kita mulai jangan lupa di klik like share dan subscribe Oke Hai nah disini sepertinya ada resi kebin yang saya biasanya cepat sekali untuk mengklik kanan untuk rem mtc Hai Oh resi kabin oke nah saya coba lihat Hai flow kita Hai udah konek terus tas objek analis digital artefak evidence recover dilated di digital artefak make skiddy forensik blah 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 jadi dia istilahnya dia nyolokin flashdisk terus ngambil-ngambil file gitu Hai terus flashdisk nya tuh kayaknya bermasalah tuh the plugin in the westris Hai jadi kita disuruh menginvestigasi demalicious USB pas diva ada USB yang yang bermasalah tuh Hai USB device recognize it Oke jadi dia ada injecting nih USB nya nih Ayo kita bekerja dengan FTK Imager Nah kita coba lihat disini ada FTK Imager kita double-klik Hai ada apa yang terjadi dengan FTK Manager disini Oh ya agak sedikit lambat Oke enggak masalah kita ikutin aja mhm dia suruh nyari physical drive 2 des des slash slash add evidence item suruh file add evidence item physical drive Ayo dong nanti nah oke verify publisher do you want to allow this up to make change to your device yes karena aja nggak masalah device nya orang sana kok itu jadi bukan di laptop saya ya jadi ini saya nge-remot kesana gitu kalau saya coba very big screen kan full screen mudah-mudahan bisa terlihat saya nggak tahu nih apakah bisa digedein ini nggak bisa ya Hai nah coba kita add evidence item nah saya ngikutin dengan apa yang dibilang dia physical drive dan klik next terus kita mau disuruh milih yang Hai tena terus evidence type physical drive dua cestus Oh dia pakai krektis susah patuh hai 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 kemana lagi deh nih Hai harusnya sih dia ada pilih file add evidence physical drive pop-up physical drive microsoft 21 gigabyte SCSI oke dia kita suruh musical physical drive microsoft soalnya di sini ada milih nih 1 gigabyte SCSI nah kita suruh milih yang ini jadi kita nggak boleh salah-salah nih kalau dia disini nanti nggak ketemu AWS itu AWS itu Amazon web apalah gitu terus kita finish Hai dan kita sudah dapat di drive nya dia sebenarnya nih nah krektus extended fat nih kayaknya ini extended fat eh urutnya ada Hai nih kita melihat sebagai deksnya Hai dunan open password cracking tools.g terus eh dunor open ini apa nih kalau dia beran-beran yang bilang gua nggak dunor open dan seruput nih hai 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 dunor open-dunor open juicy tomatoy dot zip Hai seperti ada nih pertanyaannya ya oke nanti aja dulu kita coba lihat analogat space-nya ada sistem volume informasinya ada password breakingnya ada aku pakai password cracking-cracking kan dia FTK Imager aduh apa nih hmm krekt extended fat bootsector kayak gini ya oke terus udah kita add hmm kita suruh milih di rootnya di rootnya itu ada apa aja nah ternyata di rootnya ini ada banyak nih autoran.inf nih ya Aduh biasanya ini sih file autorannya supaya pas begitu di klik dia ada juicy tomatoy hai 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 hmm terus kita disuruh ngapain tadi oke sudah ada semua whatsapp pdf file list jadi ada efficiency file list dan file content viewer udah segitu kita suruh dicek oke ada wallpaper png kita bisa pindah sepertinya dari text mode hex mode dan automatically mode set select di FTK nya ctrl F to search specific text within the file either text or hex preview mode oke 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 kita bisa search di disininya file nya ya let's take a recover export oh jadi export untuk merecover hmm verify image integrity ok oh ini untuk verify image integrity nya extra oke what is the malware c2 server kita harus nyari c2 malware malware what is the malware oke kita coba cari malware c2 server nya oke kita lihat apa ini pdf nya pdf apa ini malware malwarean ini kayaknya disclaimer kita baca jenis disclaimer nya this is a simple file downloader oke si grid di shadow oke grid di shadow ini special publisher nice apa ini decode first stream hmm hmm text odi kita bisa melihat by text nih ini dia suruh kita nyari apa ini doang file nya enggak kan i server nya agak lambat juga nih self improvement apa nih kita coba title text yang txt text kita dulu enhance guide self kita disuruh nyari kita disuruh nyari ini self improvement txt file stack u sub u sub pdf hmm nnnnnnnnn wow apa tuh tadi kayaknya ada file file drive nya nih tempur length of flatten the code charge ship period f3 on italic oh dia suruh dikapan nya dia ngedam nih ngedam objek ketika Times New Roman Oke apalagi file-nya disini selain PDF wallpaper PNG Hai oh ini dia jadi PNG file nih bisa nggak kita lihat di file PNG Oh begini tadi yang dibilangnya wallpapernya itu Hai mhm Hai mari kita lihat wallpaper house Hai mhm Xiaomi Oh ini dia yang serci Xiaomi tadi Hai Oke apa yang ada di sini ya self-improvement file-stack dia ada file-stack ada USB USB pdf yang 5609 ini apa Hai terlihatin aja semuanya Endu ada nggak teks-teks yang terlihat gitu hai oke enggak ada Hai omong ambil ngelihatin teksnya dulu aja karena kita kayaknya butuh untuk supaya bisa melihat teks Hai vertikal crop box Oh oh hai oke apa ini tidak ada yang melihat di mata saya tertarik Mari kita coba masuk ke do not open Hai ini apa nih pai python Hai Oke sepertinya ada script python apakah di sini ada yang untuk berbahaya ya Hai block number Oke Hai Zip file-nya ini ada merger kontrak Oh secret set apa nih chatting-an nih gredi shadow dengan vandalusum vandal move movelers Hey udah ya WhatsApp just finishing the malware situ setup wih the server is good to to go to go at make gredi nah dapat nih kita nih migri di server.thm Hai sepertinya ini ya bisa nggak kita copy di sini Hai terus kita pastikan di sini Hai dapat setelah itu coba eh pasti Hai Oke bisa Hai nah jadi kita coba pastikan apakah ini jawabannya kita coba ini saya coba gedein ya Hai biar kalian bisa lihat aja Hai nah ini gredi secret2 secret situ2 thm terhek nih Nah kita coba pastikan di site-nya kit dia Hai apakah ini benar-benar yang dimaksud Hai coba kita submit Oke correct what is the file inside the deleted zip archive kita lihat apa file yang zip diletit ini kan dia diletit nih kalau ada X kayak gini kayaknya diletit jadi nama filenya itu juicy toma Hai berarchive gimana caranya kita copy ini ya Hai tuh bisa ke kita export file Hai udah stop aja Hai Oh Oke Hai terus kita coba eh minimize Hai Oke nah disini kita coba rename rename untuk ngambil file-nya ya baru saya coba copy ayo pasti rename terus copy oke kopinya enggak tahu nih apakah copy cappuccino atau latte atau apa Oh bisa tepaskan disini kita sampe bisakah Hai what inside file Hai diletit zip archive Hai mode suruh nyari file ini di dalamnya apa teks trak aja Hai odot XC sama kan cuman di titik XC oke Hai yang bukan zip tapi detik XC coba Hai nah Hai jadi kita update jawaban kita disini Hai dot XC nah apakah flag hidden yang tersembunyi di dalam diletit pnc file Oke kita saya suruh nyari yang dipenji file-nya itu apa flagnya tuh oke nggak apa-apa nih nggak jadi gua ekstrak dan kita coba eh Hai masuk ke diletit image disini tidak ada image tadi image tuh kayaknya ada dirutnya ada png ini ada portrait nih X juga nih portrait sama Hai wallpaper jadi ada dua ya ada file paper.png ini ada text-based ini png beneran ada ihtr-nya Hai dan dia bilang apa tadi Hai apa flag yang terhidening flag yang biasanya ada thm jadi kita coba jadi kita coba search saja pakai tadi tuh Hai coba kita mana-mana besok-besok bisa find hai 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 kontrol F Oh pakai kontrol kita cari thm Oh no dia nge-hang Hai Oh tapi nggak bisa teh thm nanti bisa buka kurung-kurawal adakah Hai Oh sepertinya tidak ada di sini kita coba klik yang di portrait.png png Hai terus di sini dia png juga ihtr sepertinya ada yang ke Hai maaf berputar-putar ya dia akan sedikit lama apakah kita sudah ada satu jam Hai hmm bisa sih karena dia sudah satu jam di sini 40 menit masih ini coba kita reverse dulu apakah masih ada 40 menit kalau nggak kita tambahin nih Hai atau mungkin ada yang lagi ngerjain juga kali ya ada yang lagi masuk ke situ juga sudah 37 menit lagi kayaknya masih bisa di sini kita pencet kontrol F Oh Windows is besok apa ini apa ini GTK file-nya nih odong-odong nih berputar-putar Ria Hai apalah Windows nih Hai sangat sekali aku pakai Windows nih hai 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 sepertinya cuma dua itu file-nya yang Hai ada dua file doang nih png sama png yang jadi di file gambar karena dia suruhnya nyari di file gambar nih tadi dibilang Hai metri di Hai nah apa flag yang tersembunyi di eh png file api ng-tus yang kita lihat ada dua itu doang lebih disini dan oke bagus sekali hai 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 coba kita Hai seperti biasa Windows klik kanan refresh ke kanan refresh Hai emm ini tadi yang jangan-jangan ini jadi memperlambat dia Coba kita delete Hai si akses data GTA lama sekali kau wah hantam juga kau hai 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 terus nama-jangan buka lagi ulang Hai minggu sebagai administrator nggak disini di Indonesia nih Hai tembukannya pun lama sekali lebih bagusnya gambarnya Hai ada siapa nih Hai wani dok misi yeti dari rumah datang ke sini nih hai 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 yeti pun tapi santanya lagi terbang wah ini rumah siapa nih atau Hai mana please hai 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 yes Hai ah Hai kelamaan dia Hai file ada environment air evidence item physical drive yang ke-60 g4 giga diku yang satu giga aja ini sudah begitu lama finish Hai terbuka dia Hai root Hai tadi ada PNG Hai kita sudah lihat tadi yang wallpaper jadi kita sekarang lihat yang portrait.png Hai nah ini dia Hai portrait.png-nya Hai ampun Hai kaknya penuh maka ada Coba kita bikin export dulu export file bisa enggak Hai desktop enggak Hai ke Hai dan sepertinya ya oke maaf saya sedang mencoba buka lagi nih dia file-nya sepertinya ke ada hitam di bawahnya seperti memang ini Coba bisakah kita buka open with Hai em juga mau coba buka pakai notepad hai 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 nah disini kita coba ctrl-f thm buka kurung Hai finex nah dapat nih ada dia Hai mana dia tadi hai 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 nolpain maho udah gue temukan tadi Hai jelek sekali yang nggak bisa dia naik harus naik lagi Hai mana sih tapi bisa Hai 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 penol nggak ada nah ini dia IDA THM byte level analysis ini coba kita klik kanan kita copy udah sampai copy langsung coba pastikan disini daripada ribet kita nanti canang itu dan kita coba submit oke kita sudah jawab ini kita pastikan nah sekarang kita suruh nyari SH1 dari physical drive forensic image nah forensic image image disini bukan dimasukkan dengan gambar tapi image itu biasanya dimasukkan dengan drive nya gitu volume drive nya gitu jadi coba kita close disini semua hapus nah jadi dia suruh nyari salah satunya disini physical drive nya ini coba kita right klik apa yang ada disini nah disini export this image image mounting export director listring remove evidence item coba kita verify biasanya sih verify itu dia ada ininya ya kasih tau nih ini benar gak seperti ini apa gak ini gitu nah begini sebenarnya siang 2002 nanti saya coba record aja jadi gak live disini yang 2002 itu sepertinya lebih menarik sih ada tentang apa gitu tapi kita coba nih karena kemarin ada yang komen kenapa gak yang 2023 nah sebenarnya saya sudah ngerjakan juga yang 2023 gitu cuman ya tadi karena ada side guess itu jadi dia gak boleh spoiler dan saya sih stuck di 2023 saya harap ada tim yang membantuin gitu oke nah disini kita ditanyakan tuh kita ada MD hash MD5 nya ini ada nih yang untuk hash di MD5 nya dan ada yang di SA1 nya nah pertanyaannya tadi tuh kayaknya di SA1 SHA1 ya SHA1 hash nah kita ada hash nya itu SHA1S itu disini SHA1 ini saya coba klik kanan tidak bisa jadi saya coba CTRL C dan coba dipastikan di sini oke dia bisa pasti mudah-mudahan tidak ada yang close dan coba kita submit oke dan kita sudah berhasil dan tinggal ini yang no answer niri tinggal klik complete aja sebenarnya kita sudah complete disini akan jadi hijau oke sampai disini aja sebenarnya ini semacam file recovery kita bisa gunakan macam-macam recovery file itu yang FTK ini image ini untuk yang Windows version di Linux itu bisa pakai slit kit mungkin di video saya yang sebelum-sebelumnya ada untuk yang forensic kategori bisa lihat aja nanti yang di forensic kategori yang menggunakan slit kit jadi dia masukin ininya yang penting itu si image-nya ini gitu ini kan ada image file image-nya gitu ini imager image disini bukan gambar ya jadi image itu adalah drive-nya gitu jadi allocation table kalau istilahnya itu allocation table itu volume si drive-nya misalnya kamu punya flash disk size-nya berapa nih ada flash disk yang 32 giga ada yang 1 giga ada yang bergiga-giga nah itu yang disebut dengan image itu adalah volume-nya itu yang ada di dalam drive itu gitu bukan image-nya itu itu gambar ya beda jadi kalau makanya disini dia bilang di misi yang satunya dia bilang PNG ya kan portable network GIF kalau gak salah ya PNG baru sini dia bilang image nah kalau biasanya PNG ini picture PNG BMP kalau zaman dulunya sekarang tuh mungkin JPEG gitu karena apa PNG kalau dulu masih pakai BMP BIPMAP file gitu oke untuk D9 nanti dulu saja karena saya nge-record mungkin sudah berapa lama dan nanti ada pengaruh ke drive saya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di like share dan di subscribe terus untuk continuous saya tidak tahu bisa bisa live atau tidak jadi supaya Anda bisa dapatkan video-video saya yang terbaru langsung klik loncengnya supaya nanti begitu saya upload dan publish Anda bisa dapat video saya oke saya coba close RDP nya tadi di mana RDP nya ini remote desktop nya saya coba close di sini di RDP nya ini saya coba end session oh ini belum connect udah gak apa-apa begitu aja dia dan terus saya coba terminate the machine karena sudah selesai supaya yang lain bisa lebih cepat gitu ya dan terima kasih sudah menonton dan bye bye bye